Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Codiners Perubahan lebih baik bersama saya Wyrusa Putra Dan kali ini kita ada di Portfolio Steris ya Part keempat Kita akan coba bahas tentang pembuatan website Codiners lagi ya Nggak ada ya di tempat lain bas Untuk buat website-nya sendiri ya Di sini ya, tempat kursusnya buat website sendiri untuk website kursusnya gitu ya Nah ini akan kita bahas secara lengkap Kalau misalkan yang mau lengkap bisa ikutan bootcampnya Saya akan bahas lengkap ya Saya akan kasih ini menjadi materi bonus gitu ya Dan ini akan jadi project besarnya nanti ya Untuk di project bootcamp Kalian yang ikutan bootcamp ya Kalau yang nggak ikutan bootcamp juga nggak apa-apa Ini kita sharing sampai desain HTMLnya itu jadi ya Oke, nah sekarang kita mau cobain untuk buat Halaman ya Halaman section lebih tepat ya Bukan halaman section Section di bagian bawah sini nih ya Setelah ini mau ada apa lagi gitu ya Nah sekarang saya cobain dulu ya di sini Sebenarnya Saya sudah buat teman-teman ya Cuma sepertinya masih kurang greget gitu ya Makanya Kita cobain gitu ya Untuk di bawah sini nanti kita coba tambahin lagi ya Nah saya mungkin akan Tambahkan section ini ya Oke, saya coba buat dulu ya Sectionnya di sini Ini mohon maaf teman-teman ya Kalau misalkan teman-teman ngedenger suara ketukan gitu ya Karena kebetulan di tempat kami lagi di renovasi gitu ya Jadi Akan ada suara ya terdengar tukang-tukang lagi ketok-ketok lah ya Nggak apa-apa ya Oke, kita coba lanjutin dulu teman-teman ya Oke, disini saya mau coba jelasin buat section disini namanya apa ya Mungkin lebih tepatnya itu ajakan ya Oke, ini testimoni Terus disini saya akan coba set misalkan namanya itu about aja deh Karena disini kita coba bahas tentang about juga ya Nah disini saya akan coba set misalkan about ya Container, row, kemudian kolom Kolom yang saya pakai misalkan kolom 4 ya Untuk gambarnya disini Ya nanti ya Untuk ininya sisanya mungkin kolom 8 gitu Atau saya sisakan satu kolom disini ya Oke, saya butuh gambar ini nih Gambar ini saya butuh Jadi saya coba export dulu Ya Disini saya akan coba pindahkan Ke website-nya Codeners ya Oke, disini saya pindahkan disini ya Teman-teman Saya jadikan ini namanya Virio Saputra Oke Sekarang saya coba pindahkan gambarnya ya Disini saya punya Namanya about Disini mungkin namanya about authors Ya Nah terus disini saya akan coba kasih Misalkan gambarnya dulu ya MG.AMG Responsive Oke ya Nah kemudian saya coba masukin gambarnya teman-teman Intinya kalau misalkan kalian sudah belajar konsep Website-nya itu akan gampang sekali ya Untuk membuat website Beneran Saya gak bohong Soalnya udah banyak yang cobain gitu ya Yang nyobain itu gak cuma 1-2 orang Tapi udah banyak Gitu ya Nah ini kalau kita lihat ya Kalau kita lihat gambarnya ini ngeblur gitu ya Nanti saya akan coba set dulu Misalkan saya coba set dia di call 3 Ya Nah ternyata gambarnya masih ngeblur nih Berarti kita gak bisa pakai image responsif ya Kenapa Karena saya ingin gambarnya itu dia gak ngeblur ya Disini ya Saya coba set dulu ini misalkan call 4 Saya biarkan gambarnya seperti ini ya Nanti posisinya dia akan ada di tengah Oke Nah kemudian disini Saya akan coba tambahkan dulu ya Disini spacernya udah ada oke Nah disini saya akan coba tambahkan untuk H2 misalkan Disini saya coba set Wiresa Putra ya Putra Kemudian disini saya kasih lagi misalkan H4 Owner Codness Lalu disini saya coba tambahin ya Nah saya dulunya Itu seorang product design lead ya Bisa dibilang seorang Kerjanya itu hampir sama dengan manager lah ya Di Burung hantu ya Perusahaan e-commerce burung hantu gitu ya Nah jadi disini saya sebutkan langsung aja ya Misalkan saya kasih disini Text Propopedia misalkan Nah Disini Saya udah kerja Sambil cerita aja ya teman-teman Saya udah kerja sekitar 8 tahun teman-teman ya Disana Kebetulan saya bekerja juga dari developer dulu ya awalnya WordPress developer Jadi Bagi teman-teman yang mungkin Penasaran gitu ya Selama ini sebenernya ini kerja dimana sih Sayanya Saya dulunya kerja di Tokopedia teman-teman Dan Saya kebetulan disana Dulunya ngerjain yang core-corenya Project corenya juga dulu Untuk desainnya gitu ya Terus kemudian juga sempat ngerjain Project-project yang Microsite promotion Apa segala macem lah pokoknya Yang berhubungan dengan promo Internal Kemudian berhubungan dengan Microsite-microsite ya Untuk kebutuhan promotion Untuk kebutuhan branding Untuk kebutuhan ulang tahun biasanya Nah itu kita yang ngerjain dulu ya Disana Jadi Makanya untuk membuat website seperti ini tuh Membutuhkan waktu yang singkat gitu ya Karena udah Ya kerjanya kurang lebih ya di bidang ini gitu ya Dan Disana itu dituntut serba cepat ya Teman-teman Jadi gak bisa kita Ngerjainya lama gitu ya Nah makanya Saya ingin share nih Pengalaman saya gitu ya 8 tahun di industri teknologi Pada kalian sebenernya Sebenernya saya mulainya tuh Dari tahun 2011 itu Saya udah mulai gitu ya 2011 itu Saya udah mulai dari dunia hosting Terus saya punya kelas hoster Namanya saya punya hosting saya sendiri Management server sendiri gitu ya Makanya nanti Untuk di bootcamp juga Saya kasih tau gitu ya Saya sharing Gimana caranya manage Virtual private server Ataupun server gitu ya Karena virtual private server Sama server tuh sama aja Managenya Gitu ya Cuma bedanya Biasanya di spesifikasinya aja Sama Software-software Dan juga lisensi-lisensinya gitu ya Teman-teman Jadi Disitu nanti saya akan Share ya Nah Ini saya akan coba Masukkan disini dulu ya Kemudian Untuk yang di bagian sininya Nah nanti saya coba Kasih lagi ya Disini misalkan Saya coba kasih .call 1 Untuk jedanya Kemudian saya kasih Call Berapa nih ya 7 Ya Seperti ini Nah terus disini Saya coba set Misalkan Untuk ininya H2 Mau jadi Seperti Mereka Misalkan Nah Disini saya cek dulu ya Apakah ada Kelas Yang mewakilkan Ini ya Misalkan yang tadi ya Tulisannya ini Kalau kita lihat disini Ini udah Ada textnya Tapi gede banget gitu ya Nanti kita coba Perbaikin lagi Nah terus disini Saya butuh kata-katanya nih Ini kata-katanya kebetulan udah Ini ya Nah jadi kalau misalkan Disini juga saya sekalian Saya bukan promosi Tapi menjelaskan Gitu ya Nah Kita pakai metode yang namanya Smart teman-teman ya Konsep smart Jadi Semua yang kita Kasih nanti disini Itu bisa terukur ya Teman-teman ya Dan juga performance Yang kita utamakan gitu ya Jadi Kita gak Gak Apa namanya Gak ngasih teman-teman itu Yang penting jadi gitu ya Yang penting asal jadi Enggak Tapi memang Sesuai dengan Yang dibutuhkan oleh industri Gitu ya Makanya Banyak lulusan dari sini Biasanya langsung keterima Gitu ya Atau kerja yang freelance juga Biasanya langsung keterima yang gede-gede Gitu ya Kenapa? Karena Rata-rata Pekerjaan kita itu seperti ini Di industri yang sebenarnya Teman-teman ya Gitu Jadi Kita memberikan Apa yang memang Di industri ini lagi dibutuhkan Seperti ini gitu ya Contohnya kayak Kita udah pake BEM Misalkan Terus untuk dokumentasi Codingan juga kita lengkap Untuk segi performance Juga nanti kita Bahas juga Gitu ya Jadi Ya Memang ada Ini ya Teman-teman ya Ada impactnya ke kalian semua Bagi kalian yang ikutan gitu ya Kita coba set dulu ya Disini Oke Saya coba tambahkan lagi Nanti baru kita Styling-styling ya Teman-teman Oke ya Nanti kalian juga dapet Misalnya kalian ambil bootcamp ya Dapet Glass design juga Dapet teman-teman ya Jadi gak perlu khawatir Jadi satu paket itu udah complete Semuanya dapet Dan siap Buat Ya istilahnya kerja Mau freelance gitu ya Terserah kalian gitu ya Oke kita coba set dulu Disini ya Kalau kita lihat Disini udah oke Terus disini Saya coba set Dulu Untuk Textnya ya Disini kalau misalkan Textnya memang sering dipake Ya Saya akan coba Tambahkan satu buah Class di typography Disini ada typography Nggak Oke Nah disini Nah disini misalkan Saya coba kasih Subtext Ini saya copy aja Dari sini Kemudian saya akan Coba kasih yang namanya Subtext ya Disini Misalkan 40 Ini saya kasih Subtext namanya Oke Nah sekarang Saya mau Cobain Untuk color nya Ya Color nya nanti Disesuaikan Color nya ini Kita udah set ya Kalau gak salah ini Color nya bisa set Primary Kalau saya Nggak lupa ya Coba Kita coba cek dulu Warna ini Warna apa ya Oke Color nya primary ya Bisa kita set ya Oke Color nya kita set Primary Dan saya pastikan dulu Untuk typography sudah masuk Oke Saya watch this dulu ya Dan Disini kita Coba masukin Ya Untuk judulnya Oke Disini saya coba Masukin Class nya Subtext Seperti ini Dan kemudian disini Saya coba tambahkan Spun ya Selama masih HTML Itu gak ada masalah Tentunya Harusnya gampang Karena ini bukan bahasa Pemrograman Kecuali HTML5 Gitu ya Oke Nanti kalau kita lihat Hasilnya kayak gini Nah kan Sudah bagus Nah terus Kita coba set Kalau misalnya kita mau sama Dengan yang sebelumnya Si testimony Ya Disini Kalau kita lihat Padding ini Kita bisa ambil Ya Saya akan masukkan Dispacer Ya Dispacer ini Saya akan kasih P section Saya kasih ini ya Jadi nanti Setiap sectionnya itu Akan ada P section Seperti ini Ya Saya akan coba copy Kasih dia ke Sini ya Testimony juga Oke Oke Ya untuk Hero nya juga sama Misalkan hero nya Kita coba set dulu Hero ada gak Ya oke Kalau gak ada Nah jadi nanti Seperti ini ya Oke Jadi kalau kita lihat Sekarang desain nya sudah Bagus Nah ini saya coba Kasih spacer Supaya Konsisten Oke saya akan pakai Spacer Oke disini Saya pakai spacer 20 aja Karena dominan nya Pakai 20 ya Jadi kalau kita Udah buat Framework nya itu Enak sekali ya Buat website itu Gak perlu ribet Gak perlu pusing Gitu ya Karena memang Gampang Gitu ya Yang penting kalian Tahu konsepnya Ya Nah misalkan Seperti ini Ya Kenapa tadi Saya buat framework Macam framework Seperti itu ya Karena kalau kita lihat nih Disini misalkan Saya pakai spacer Kayak gini Saya ubahnya dari spacer aja Misalkan menurut saya Ini kurang gede Gitu ya Yaudah saya ubah dari spacer Jadi semuanya akan berubah Semua gitu ya Tanpa perlu saya ubah Satu persatu Dan ini akan lebih efektif Teman-teman ya Dibandingkan Kalau kita Buat sendiri gitu ya Nah sekarang saya coba Set dulu ya Disini kalau gak salah Saya udah set dulu Untuk Oh Untuk gambarnya itu Saya Saya coba copy gambar yang ini Karena saya ingin ubah Sedikit-sedikit gitu ya Saya copy image-nya aja Saya akan coba ubah di Figma dulu Intinya adalah Gambar ini mau saya Masking Ya teman-teman Jadi saya mau coba masking nih Gambarnya ya Jadi sekarang tuh udah Udah Jamannya tuh udah bagus banget ya Udah ada Figma Udah gak perlu Photoshop lagi ya Udah ada Ini juga ya Udah ada apa namanya Canva gitu ya Jadi memang Secara ini Kita udah gak butuh Kita udah gak butuh Photoshop lagi ya Udah gak butuh Photoshop lagi gitu ya Oke Nah Seperti ini Saya akan coba Butuh bantuan ini Oke Nah ini saya coba masking Teman-teman ya Use SMAX Oke Nah sekarang sudah potong Kita coba pindahkan dulu ya Nah Seperti ini Oke ya Kelihatan Jadi kelihatannya tuh Dia gak motong Gak ngambang gitu ya Teman-teman ya Disini saya akan coba Sesuaikan dulu Ya Saya akan coba sesuaikan Gini ya Oke ya Nah jadi seperti ini Oke Ya Terlihat ya disini Kita lihat Oke ininya keluar Oke udah bagus Kita coba grouping dulu ya Saya coba export Seperti satu Saya pindahkan lagi Ya Jadi untuk membuatnya Sekali lagi gak ada yang susah Teman-teman ya Gak ada yang susah Oleh kalau kita belajar gitu ya Kalau kita belajar tuh Gak ada yang susah sama sekali ya Kita coba cek dulu ya Ini satu gambarnya Saya coba Ganti gambar ini Dengan ini ya Kita coba rename Jadi satu Dan sekarang kita lihat Hasilnya kayak gimana Ya Nah jadi seperti ini ya Kalau kalian lihat nih Jadi lebih Hidup ya Dia gak kepotong gitu ya Jadi gambar ini Seakan-akan gak Ngambang Gitu ya teman-teman ya Oke ya Jadi sentuhan yang simple Dan ini juga bisa dirubah gitu ya Misalkan Oh saya mau Gambarnya ini Warnanya disesuaiin sama ini Gitu ya Ya saya tinggal sesuaiin aja Belakangnya tuh Nah ini ya Yang objectnya ini kan Ada yang ini Ini ya Tinggal set Nah kayak gini Warnanya tinggal Saya set Misalkan Nah Kita tinggal Mainin aja ya Warnanya mau seperti apa Gitu ya Teman-teman Atau warnanya mau kalian Set warna orange Misalkan Seperti ini ya Gitu ya Nah seperti ini Misalkan Nah ini Terserah kalian Gitu ya Mau set abu-abu Seperti ini juga silahkan Ya Oke Nah sekarang Kita butuh Di bagian sini ya Saya ingin coba Ketengahkan dulu Ya disini Saya coba Tengahin dulu Teman-teman Saya coba Pakai AI center dulu Disini Iya Supaya dia nanti Line item center Dia ada di tengah-tengah Kemudian yang ini Juga ada di tengah-tengah Ya Saya akan coba Kasih Text center Nah Jadi kita kerjainnya itu Seperti Seperti pembuatan Framework Ini ya Bootstrap Gitu ya Efisien Jadinya Jadi nanti Seperti ini Jadi lebih cepat Dan color Primary nya Kita tinggal set Class Kalau tidak salah Ini sudah saya buat Colour nya Primary dan secondary Primary Class Secondary Oke Nah sekarang Kalau kita lihat Nah seperti ini ya Sudah oke ya Section ininya Terus Kita coba tawarin Ada apa lagi Ada kelas apa aja Gitu ya Disini ya Oke Nah setelah ini Kelasnya ada apa aja sih Gitu ya Nah disini kita tinggal Buat lagi ya Kelas Jadi gampang banget Beneran Gampang banget Murid-murid saya aja Yang udah nyobain Gitu ya Pas Dia udah bisa Di bagian sini Gitu ya Buat website yang tadinya Gak butuh waktu lama Mungkin kurang dari setengah jam Udah jadi Halaman Satu halaman ya Dan Itu Kayak di Fikman nya Cuma gak bantu Kayak tadi Cuma bantu Kayak Ini ya Nah ngedit-ngedit Seperti ini Gitu ya Jadi gak Nggak terlalu sulit Oke ya Nah sekarang Kita berlari Ke kelasnya ya Disini kita buat Kelas Container Row Ya Seperti ini Saya akan coba buat Kelasnya ada apa aja sih Jadi disini ada Call 12 Untuk detailnya dulu Ya disini Saya buat Pakai H2 Misalkan Kelasnya Atau Ya H2 disini Saya kasih titik Subtext nya Ada Kelas Apa aja sih Gitu ya Oke Nah disini saya kasih span Apa aja sih Gitu ya Oke Nah disini Jadi kita coba Cek dulu Ya Nah disini ya Ada kelas apa aja sih Oke Seperti biasa Ini kita pake P section Ya Jadi tinggal pake-pake aja ya Disini ya Nah kalo misalkan Butuh background Saya akan coba Set dulu ya Disini butuh background Atau enggak Misalkan saya coba Kasih background ya Untuk kelasnya Saya butuh Masuk ke color aja Ya Nah kan disini Saya bagi BG Light Nah disini Saya kasih Background Saya kasih warnanya Dari white dulu Ya Terus disini Saya coba Set dulu Warnanya itu Seperti ini ya Agak sedikit Abu-Abu Temen-temen Disini Tinggal kita kasih BG light Nah jadi seperti ini Ada kelas apa aja sih Oke ya Disini kita tinggal set Kelasnya sebenernya Kita ada banyak banget ya Kita coba set dulu ya Disini Satu persatu Row.call Tiga Misalkan Disini kita punya Kelas Node.js Ya Mungkin jangan dari Node.js dulu deh Dari HTML CSS dulu ya Mastering Web Design Ya Yang dibahas itu Disini kita coba set ya Oke Pembahasan Lebih Ke HTML CSS SAS Ya Kemudian disini HTML CSS SAS Figma Design Principle Ya Jadi seperti ini ya Design Principle Dan terakhir adalah JS Interaction JS Sini bukan JS Interaction Tapi JS Basic Interaction Ya seperti ini Nah jadi kalau kita lihat Nanti dia seperti ini ya Oke Ya Nanti Ini stylingnya belakangannya Kita butuh icon Iconnya apa aja Nah nanti kita coba set ya Disini Kita bisa pakai Kita bisa pakai Nanti bisa pakai Saya lupa ya namanya apa Oh tabler Tabler icon coba ya Oke Tabler icon Saya coba set Misalkan untuk HTML ya Coba cek ya Disini Tabler icon nya Ini tabler icon ya Bisa kalian download ya Ini kalau misalnya pakai tabler icon Atau Kalian juga bisa ambil dari Flat icon ya Flat icon Nah disini misalkan saya pakai Flat icon nih Ya Contoh Nah Saya coba pakai Cari ini Misalkan Ya ini ada banyak banget Misalkan tadi Java Bukan Java C Mastermind Design ya Kita coba cek dulu disini Design Ya Nah ini ya Dia ada banyak banget ya Nah kenapa saya carinya Yang seperti ini gitu ya Karena Disini Nantinya lebih konsisten Teman-teman ya Jadi kalau misalnya kalian ngambil Icon Usahakan icon nya itu Harus yang dari pack ya Supaya nanti hasilnya Konsisten Contohnya seperti ini nih Ini Kita coba Set dari pack ya Design Seperti ini ya Nah jadi nanti Kita bisa lihat nih ya Disini ada banyak banget Yang bisa kita pilih Ya Dan Harus relevan ya Teman-teman ya Jangan sampai Nanti kalian misalkan contoh nih Saya punya Art design sama creative tool gitu ya Kalau bisa tuh Dia sama-sama gitu ya Bentuknya sama maksud saya Jangan sampai Bentuknya beda-beda Contoh seperti ini ya Satunya bentuk seperti ini Yang satunya seperti ini Nanti akan terlihat aneh Gitu ya Jadi kita coba cek dulu Disini Kira-kira sudah melengkapi Ini kita belum ya Nah disini kalau kita lihat ya Kita coba set dulu ya Mastering web design itu Ada gak disini Yang kira-kira bisa kita ambil Buat mastering web design ya Buat mewakilkan Gambar kita gitu ya Nah disini kalau misalkan Saya coba cari Disini terlihat Ada ya Kalau kita lihat disini Ini bisa ambil bagian sini ya Atau yang ini Gitu ya Terserah kalian Nah ini juga ada dua nih Satu lagi creative tool Kita coba cek dulu Disini Ya kira-kira bisa kita ambil Atau gak Gitu ya Oke Atau mau yang berwarna Juga silahkan Tapi saran saya Jangan ambil yang berwarna ya Ambil yang Seperti ini aja nih Warna-warna Icon yang seperti ini Kenapa? Karena nanti akan lebih mudah Kita ini ya Oke misalkan saya ambil Gambar yang ini ya Untuk mastering web design Disini kalian bisa edit icon ya Teman-teman Mau diwarnain gitu ya Misalkan Mau warnanya apa Disini ya Tinggal pilih disini ya Ini warnanya mau apa Atau warnanya mau disesuaikan dengan Warna ini ya Desain kita Misalkan Saya pilih warnanya warna ini Ya Saya coba ganti nih Oke Sekarang saya coba download Nah untuk downloadnya sendiri Disini saya pilih yang besar Teman-teman ya Supaya nanti gak pecah Gambarnya Nah ini saya coba pindahin ke Folder kita Ya Nah sekarang kita coba taruh dulu nih Ya Ini saya coba copy Terus saya masukkan lagi dia ke Codeners Image ya Masukkan disini Oke saya simpan dulu foldernya Terus kita butuh apa lagi Nah disini kalian tinggal masukin Di bagian sininya Mastering webdesignnya Saya kasih color Class Primary Kemudian disini saya kasih EMG Saya coba kasih image disini ya Oke Image ya misalkan disini saya kasih Graphic Design Ya Kemudian saya coba Provide Class disini Thumb Misalkan Widthnya Mungkin di 64 pixel Ya Seperti ini Oke Kita coba dulu Oke ya Sekarang saya coba save Dulu teman-teman Terus saya kasih disini Class EMG Thumb Seperti ini ya Nah jadi kalau kalian lihat Nanti dia seperti ini tuh Ya kelihatannya Kalau kurang gede Ya bisa ditambahin Gitu ya Kalau kurang besar Bisa ditambahin Disini misalkan image nya Kita coba set Di 80 Ya seperti ini Nah Ya Terus kita coba copy lagi Teman-teman ya Kita copy lagi Nanti ini tinggal dikasih Spacer ya Spacer 10 Misalkan Ya Oke Nah jadi ada jaraknya tuh Ya Kita coba copy lagi Disini Ya Ada kelas apa lagi Mastering Web Development PHP Stack Atau LEM Stack Ya Nah jadi kita Ada mastering Web Development Ya Nah ini untuk Web Development Atau kita bisa bilang LEM Stack Gitu ya Development LEM Stack Disini Ya Pembahasan lebih ke PHP MySQL Kemudian server creation Server management Kayak gini ya Untuk stack Si PHP ya Linux Linux Server Oke ya Nah jadi Disini kita bahasnya ini ya Teman-teman ya Dan ini lengkap Teman-teman Ya Jadi gak perlu khawatir Disini kita kasih API creation OOP Oke Disini lengkap Ya Jadi Apa yang kita bahas disini Dan ini memang dipakai di dunia Freelance Biasanya kalau misalkan LEM Stack ini Pakainya Freelance Ya teman-teman Jadi Kalian bisa Ambil ini Nanti ya Kalau misalkan Kalian mau Ambil Untuk ini Dan biasanya materi ini Saya berkasih Kalau kalian gak ambil privat Kalian ambilnya bootcamp Materi ini akan otomatis dapat Ketika kalian ambil development stack Dan juga Untuk kalian stack Dan juga JS stack ya Satu lagi ada JS Jadi Kalau ini lebih ke merd Ya Ini sama Ada server manajemennya juga Nah cuma dia merd ya Disini ya Disini ada MongoDB Terus ada React ya React.js Terus ada Disininya itu Ada express ya Node.js Sama terakhir adalah Node.js Ini juga sama Ada server manajemennya Jadi Full stack Ya namanya full stack itu Kita benar-benar Buat dari nol Ya teman-teman Dan ini juga Materi ini Ya Dia gratis juga Gratis materi web design Ya jadi Kalau misalkan kalian ambil ini Dua ini ya Bootcamp Nah itu gratis materi web design Teman-teman Ya Terus ada kelas apa lagi Ada wordpress development Nah disini saya coba Copy dulu ya WordPress development Ya Disini pembahasan lebih ke WordPress Theme creation WordPress plugin creation WordPress hook Ya PHP MySQL Nah Ini juga lengkap ya Sama ya Nah ini juga sama Dapet server manajemennya Gitu ya Ini yang bukan pake hosting ya Tapi pake server Teman-teman ya Karena gak semua orang bisa Gitu ya Gak semua orang bisa Disini ya Kalau kita liat Nah ini ada yang kelewat nih Kalau kita liat disini ya Kita cek dulu Apa yang bikin dia kelewat Dia Kenapa dia bisa nabrak Seperti itu ya Kalau kita liat dia nabrak nih Teman-teman Tuh ya Jadi kita liat tuh ya Kayaknya nabrak Nah disini biasanya Text Perflow Kita bisa set ya Atau Text wrap Coba ya Nah ini ada yang nabrak nih Ada Ada keanehan disini ya Kita coba cek dulu Teman-teman ya Disini Harusnya dia tidak Terjadi seperti ini Cuma dia Kejadiannya seperti ini ya Bisa jadi karena Apakah Karena Ini ya Kita coba cek dulu Nah disini Kalau kita lihat Di server manajemen Oke Ya Div classnya Udah juga Udah oke Gitu ya Disini kita coba set Kasih flex wrapnya Kita coba cek ya Ada gak ada flex wrapnya Udah wrap Oke Nah coba kenapa nih Dia bisa Masuk ke Ini ya Nanti kita coba cek lagi Kalau kita liat Harusnya dia Gak masuk Gak keluar Dari ini ya Gak keluar dari Jadinya gitu ya Disini kalau kita lihat Tapi yang terjadi Dia keluar Saya coba Untuk ini ya Mernya ini Saya gak perlu pakai ini Misalkan Seperti ini Kita coba cek dulu ya Nah oke Seperti ini aja Ya karena sepertinya Saya install plugin Gitu ya Yang mendeteksi Kalau misalkan Pakai kurung itu Dia akan Ini ya Melihatnya sebagai Function Gitu ya Nah jadi Ini harusnya sudah oke ya Lihat Disini Paynya Margin padding Linehack 180% Ya sudah gak ada masalah Oke Biasanya ini terjadi Karena ada Plugin-plugin tertentu ya Kita coba set dulu ya Disini saya remove dulu Ya saya coba Set dulu disini Teman-teman Ya Dan bodynya ini Saya belum set Bodynya saya akan coba set Untuk di general Bodynya ini Saya coba margin 0 Ya Paddingnya 0 Oke seperti ini Oke Nah sekarang dia sudah oke Harusnya Tidak ada masalah Oke ya Dan Ini Ini adalah Kelas kita ya Teman-teman Ada Mastering web design Ada development Lamp stack Ada development Jet stack Dan juga Ada ini ya WordPress development Teman-teman Ya Oke Nah disini kita coba Check dulu ya Disini kita coba set dulu Untuk di bagian atasnya sini ya Kita coba Set Ya Untuk di kelas development Lamp stack Ya Development lamp stack Ini saya akan coba set Misalkan Yang ini ya Nah lamp stacknya Misalkan kita pakai Kita coba cari dulu ya Untuk yang PHP Misalkan kita coba Check dulu Disini Untuk yang lamp stacknya Oke Saya tidak menemukan ya Disini ya Yang cocok Oh ini aja Lamp stacknya Oke Ya disini saya coba Kasih Warnanya itu Kita coba samakan Ya Seperti ini Oke Kita coba samakan Seperti ini Kita coba download Yang 256 ya Terus di bagian sininya Saya coba Control C Saya masukkan dia lagi Lagi ke sini ya Codinus Oke ya Nah Terus kita tinggal ganti deh Disini kita tinggal ganti Ya Ini kalau kita lihat Menteri seperti ini ya Development lamp stack Nah untuk yang JS stack Kita coba lihat ya JS nya itu Ada gak Disini ya JS misalkan Nah ini ada nih Kebetulan ya Kita coba set Dia sama Untuk yang JS stack Kita coba cari Disini Kira-kira Untuk servernya JS stack Saya coba ambil yang Ada banyak sekali ya Disini ya Oh ini aja nih Ya Melambangan JS ya Oke Kita coba set dulu Disini ya Saya butuh icon Ya Kita coba copy dulu Disini Oke Kita coba copy nya Disini ya Nah ini ya Oke kita download TNG Oke Nah sekarang kita coba Cek dulu Disininya Oke Kita masukin disini JS Dan disini kita coba Masukin ya JS Seperti ini Oke Nah sekarang kalau kita lihat Dia udah ada disini ya JS dan WordPress Saya coba cek dulu Untuk yang WordPress ya Oke Kira-kira Mana yang sama ya Kita cari WordPress dulu WordPress WordPress Nah untuk WordPress ini Saya butuh Misalkan yang bentukannya itu Seperti ini aja Kalian Supaya kelihatan sama ya Atau ini juga boleh Atau ini juga boleh Ya Coba cek dulu ya Coba cek dulu ya Disini saya butuh ganti gambarnya dulu ya Butuh ganti warnanya dulu nih Ya teman-teman Jadi kita lihat dulu yang ini Yang tadi Edit icon Saya butuh ganti warnanya dulu Saya coba Coloringnya Ganti ini ya Terus saya coba cek ini Oke Download PNG 256 Terus saya coba Kopikan Dan masukkan ke website Gordoners Ya Kita coba cek dulu ya Disini Ya WordPressnya Saya coba rename dulu Oke ya Seperti ini ya Nah Kita tinggal set Ganti ini jadi WordPress Oke ya Sekarang kalau kita lihat Nanti dia seperti ini Saya akan coba kasih spacer ya Supaya kelihatan Dia ada spacenya Disini Saya butuh spacer disini aja Spacer 50 Silahkan Kita coba cek ya Nah Jadi nanti dia ada jedanya Seperti ini Ya Ini sudah kelihatan bagus Teman-teman Ya Kalau kita lihat Disini Oke Ya Nanti bagian selanjutnya Ya Di video selanjutnya Saya akan coba Bahas tentang bagian Bawahnya ya Bagian bawahnya itu Kita akan coba Submit kelas video Ya Nanti akan ada video Trial ya Di bawah section ini Ya kita coba masukkan gitu ya Terus Setelah itu Nanti kita coba kerjakan Footer nya pada Part yang kelima Berarti ya Oke Saya harap Ini bisa Jadi inspirasi Buat teman-teman semua Bagi kalian yang Mau ikutan kelasnya Silahkan ada Mastering Web Design Development Lamp Stack Development JS Stack Wordpress Development Semuanya sudah Selain kelas Mastering Web Design Semuanya sudah Include Sewa VPS Server Selama 1 bulan Jadi Di finalnya itu Kalian akan Dapat VPS Server Selama 1 bulan Dengan spek Dengan spek yang Sudah kita Tentukan Nantinya Nah itu Buat kalian Belajar langsung Untuk mengonainkan Website kalian Jadi disini Sampai online Sampai bisa Oke Bagi yang belum subscribe Coba di subscribe dulu ya Karena portfolio series ini Masih panjang banget ya Target saya adalah Saya mau buat 100 website design Nantinya Saya akan coba Share di Youtube Dengan proses yang Cukup cepat Nanti untuk proses yang Versi lambatnya Atau versi jelasnya Itu ada di Bootcamp kita Nanti juga di bootcamp Akan ada materi-materi Selingan Berupa video Yang nanti saya akan Coba kirimkan Di setiap minggunya Jadi nanti Kalian akan Lebih kaya Dengan Mengikuti bootcamp Dari kita Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh